Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua terima kasih masih terus menyaksikan Maman Arja channel teman-teman semua hari ini admin akan share ke teman-teman semua cara membuat jakabak atau memancing jakabak ya dengan tepung beras rosebrand tapi sebelumnya teman-teman ya karena di grup facebook saya ya grup pertanian yang nama grupnya itu petani kreatif mandiri dan inovatif yang saya buat seperti itu supaya petani kreatif nah teman-teman semua pada hari ini admin akan share ke teman-teman semua cara membuat ataupun memperbanyak jakabak dengan tepung rosebrand nah bagi teman-teman yang tadi mengoreksi admin untuk dijelaskan takarannya oke saya jelaskan untuk saat ini nah untuk memancing jakabak kuncinya pada akar tanaman ya salah satunya tanaman akar putri malu bisa juga teman-teman menggunakan akar bambu atau akar serai teman-teman ya itu yang biasanya admin rasakan untuk tingkat keberhasilannya lebih tinggi dan usahakan air yang bukan berkaporit ya berkaporit ya air yang tidak mengandung kaporit ya seperti air pdm nah untuk yang di depan ini ini adalah air hujan ini lebih aman dari air pdm untuk dibuat jakabak teman-teman ya nah untuk rekomendasi dari tepung beras rosebrain ini apakah aman dibuat jakabak kita lihat eksperimen Maman ADJ channel kemarin teman-teman ya ini sudah dua malam kalau tidak salah teman-teman ya percobaan rosebrain ditaruh ke jakabak nah disini bisa teman-teman lihat disini tumbuh jakabak ya ini sudah dua hari dua malam jakabak ini dikasih tepung beras rosebrain ternyata jakabak hidup nah jadi dari penelitian ini admin akan bagikan ke teman-teman semua ternyata tepung beras rosebrain ini aman digunakan untuk memancing jakabak atau memperbanyak jakabak oke teman-teman sekarang kita langsung ke proses pembuatannya nah sebelumnya admin akan ambil dulu airnya ya itu air hujan yang ketampung di kubangan ini ya ini bekas menggali tanah untuk mengurug rumah ini ya oke airnya sudah kita dapatkan nah bagi teman-teman kalau yang pemula yang belum pernah punya jakabak tips dari Maman Adja Channel untuk yang pertama tentu berdoa ya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar berhasil nah selanjutnya kita tambahkan akar putri maluk seperti ini bisa akar serai atau akar bambu lalu kita masukkan ke air nah begitu ya lalu kita tinggal masukkan tepung roast bran nah sebetulnya sih ya admin jujur ya tidak ada ukuran baku sih sebetulnya tapi oke lah admin untuk satu toples ini ini sekitar satu liter kita akan kasih tiga sendok satu dua tiga tepung roast bran masuk tiga sendok teman-teman ya kita aduk teman-teman air bersama tepung roast bran tiga sendok walaupun sebetulnya andai pun ini dimasukkan semua ke sini ini tetap boleh teman-teman ya ini semua dimasukkan ke sini tetap boleh tapi karena teman-teman pengen detail ukuran-ukurannya oke lah admin turutin ya kita kasih tiga sendok sebetulnya semakin kental air cucian beras semakin besar harapan untuk tumbuh jakabak nah untuk yang pemula cukup air cucian beras plus ini saja tinggal ditutup dengan kain lalu diikat karet simpan di tempat gelap selama 30 hari itu yang pemula yang mau memancing jakabak nah kalau untuk mau memperbanyak mudah banget teman-teman ya kita tinggal ambil aja jakabak dari sini kita masukkan ke sini sedikit pun tidak masalah mau diremas mau digiling mau dicairkan mau di apakan saja asal masuk ke sini insya Allah jakabak baru akan tumbuh di sini walaupun teman-teman cuma masukkan airnya saja seperti ini insya Allah tetap jakabak akan tumbuh di air cucian beras baru nah seperti ini ya soalnya admin pernah ya mencoba membuat jakabak dengan air jakabak yang sudah 1 tahun teman-teman ya sudah 1 tahun lebih air jakabak saja lalu admin masukkan ke air cucian beras baru dan alhamdulillah tumbuh jakabak baru dan ini adalah jakabak yang appnya gak tahu keberapa ini ini udah app kesekian kalinya ini ya jadi dibuat lagi diperbanyak lagi diperbanyak lagi dan sampai sekarang teman-teman ya oke teman-teman seperti ini caranya ya untuk membuat jakabak atau memancing jakabak ataupun memperbanyak jakabak dan Maman Adi J. Channel ucapkan kepada Aba Junedi Syahid ya khususan kepada Aba Junedi Syahid terima kasih sudah berbagi ilmu kepada para petani untuk mengembangkan jamur jakabak bagi teman-teman yang belum pernah punya jakabak karena mungkin gagal dan mungkin belum pernah mencoba silahkan coba cara ini 30 hari diamkan di tempat gelap jangan dipegang-pegang setelah 30 hari nanti baru dilihat kalau mau berhasil 30 hari itu sudah jadi jakabak ya sudah bagus kalau 1 bulan kalau memperbanyak ini 15 hari juga sudah bisa digunakan lagi airnya teman-teman ya karena biasanya 15 hari itu sudah penuh untuk jakabaknya sudah penuh ke sini terima kasih sudah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati